Intro Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Hebo Bukan berita baru, Realme akan membuat lagi handphone brand baru yang bernama Narzo Nah, Narzo ini pun akhirnya merilis 2 handphone terbaru mereka secara event online setelah mengalami 2 kali penundaan peluncuran dikarenakan pandemi global COVID-19 yang belum juga reda 2 produk baru terbaru Narzo itu bernama Narzo 10 dan Narzo 10A namun ternyata salah satu handphone Narzo ini sudah beredar di Indonesia Penasaran dan pengen tahu speknya? Kalau gitu langsung aja kita cek dan simak sampai habis ya guys Intro Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya aktifkan tanda lonceng dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys Yang pertama Narzo 10 Ya mungkin sebagian dari kalian sudah bisa menebak ya Narzo 10 ini adalah branding ulang dari Realme 6i dengan spek yang sama persis Mulai dari layar ukuran 6,5 inci resolusi HD+, dengan proteksi Gorilla Glass 3 kemudian juga pakai prosesor yang sama yaitu Mediatek Helio G80 namun bedanya kapasitas RAM Narzo 10 hanya mentok di 4GB per 128GB Pada sektor kamera masih tetap sama juga yaitu kamera kombinasi 48MP, plus 8, plus 2, dan plus 2MP di bagian belakang dan 16MP pada bagian depannya Begitu juga dengan fitur yang lain seperti port USB Type-C, fingerprint di bagian belakang, dan kapasitas baterai 5000mAh yang support fast charging 18W Tapi anehnya, Narzo 10 ini bakalan dijual lebih murah dari Realme 6i dengan perkiraan harganya sekitar 2,4 jutaan Berbeda dengan Realme 6i yang dijual dengan harga 2,6 jutaan aja Kok bisa ya? Oke sekarang Narzo 10A Dan ini dia handphone yang udah dijual di Indonesia Dan betul sekali, handphone ini adalah kopian dari Realme C3 dengan 3 kamera Bedanya, paling cuma desain back cover belakangnya aja Sementara untuk speknya gak ada yang beda Seperti layar 6,5 inci HD+, proteksi Gorilla Glass 3 Prosesornya Mediatek Helio G70 dengan kapasitas RAM 3GB per 32GB Kemudian triple kamera, 12MP, plus 2, dan plus 2MP Terus di bagian depan juga tetap sama, yaitu 5MP Kapasitas baterainya juga sama-sama 5000mAh dengan port micro USB Dan terakhir, fingerprint scanner di bagian belakang Dan anehnya juga, Narzo 10A ini juga dijual lebih murah dari Realme C3 Terdapat selisih harga sekitar Rp322.000 di antara keduanya Dan sekarang pertini ini Apakah Narzo 10A akan masuk ke Indonesia? Dimana pastinya akan mengkanibal saudaranya sendiri si Realme C3 tadi Atau cuma Narzo 10 aja nanti yang akan masuk secara resmi Karena sampai sekarang Realme 6i belum juga masuk secara resmi ke Indonesia Atau kalian punya pendapat yang lain? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa buat cek link pembelian handphone Realme yang lain di bawah ini ya Jauhi kredit, stay at home, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!